Makan di restoran kadang gak hanya tentang rasa masakannya aja, tapi juga keunikan dan kenyamanan yang ditawarkan. Ditambah lagi, zaman sekarang, orang-orang makin banyak yang narsis. Makin unik tempat makan, makin mungkin tersebar di sosial media. Bener gak, Pemirsa? Seperti restoran yang satu ini, Restoran Hueso di Meksiko. Hueso adalah bahasa Spanyol yang artinya tulang. Gak salah sih kalau restoran ini mengambil nama Hueso. Karena di bagian dalamnya, ada sekitar seribu tulang hewan loh, Pemirsa. Konsep dekorasi ini memang unik dan belum ada di tempat lain. Dengan warna dominan putih, Hueso sama sekali tidak menimbulkan aura seram. Ada banyak sudut unik yang membuat Hueso terasa senyaman rumah sendiri. Bagian luar restoran ini tampak bersih dengan dekorasi ala bangunan tahun 1940. Dindingnya dipenuhi ubin keramik buatan tangan dengan pola zigzag zahitan. Sedangkan bagian dalam mengambil tema putih bersih. Dengan sebaran tulang hewan yang ditata rapi. Dan sudah dibersihkan hingga layak berada dalam rumah makan. Bagaimana? Tertarik makan di restoran ini? Kalau sedang liburan ke Meksiko, jangan lupa mampir ya! Hmm, karena penasaran banget sama kue-kue khas Makassar, tempat ketiga yang aku kunjungin kali ini adalah Toko Mama. Wih banyak sekali nama-nama dari kue khas Makassar yang saya tidak kenal. Nah, namanya Mbak Irma ya? Mbak Irma, tetap di sini dulu ya. Saya banyak pertanyaan. Nah, ini banyak sekali kue-kue yang saya sering dulu ya, tapi sebenarnya enggak tahu namanya apa. Oke, sebelum saya cicipin, coba kita share dulu ke pemirsa. Kalau yang ini namanya apa? Biji Nangka. Oh, ini Biji Nangka? Oke. Kita kasih tunjuk ya. Yang ini Biji Nangka, yang ini? Itu Bayoni Balu. Bayoni Balu, oke. Kalau ini? Itu Toloba. Toloba, oh iya ada juga, oke. Kalau yang ini nih? Dia seruni pakai flak. Hah? Seruni. Seruni, oke. Terus kalau yang ini? Kalau itu Nona Manis. Nona Manis? Katrisala. Katrisala. Katrisala, apa isinya? Dia itu bawahnya ketan, atasnya flak. Oh, ada ketan dan flak. Kalau yang ini? Kalau itu Sanggara Belanda. Artinya? Dia itu pisang tengahnya kacang. Oh, pisang tengahnya kacang. Kalau yang ini? Kalau itu kado bodong. Kado bodong? Iya. Apa tuh? Dia itu kelapa gula pasir. Oke, kelapa gula pasir yang ini? Kalau itu cucur bayau. Adalah? Dia dari kenari. Dari kenari, waduh luar biasa ya. Kayak sekali. Cemal cemilan khas makasar. Terima kasih banyak lah Irma. Sekarang saya cicipin ya. Cobain yang manis, manis. Ini dia kue-kue khas makasar. Kita cobain dulu yang ini. Ini namanya adalah biji nangka. Si biji nangka ini rasanya tuh lembut. Seperti apa sih yang kalau lagi membuka posnya seperti biji salah. Tapi biji salah kenyal ya. Kalau ini enggak, ini teksturnya lembut banget. Blush, langsung hancur gitu pada saat kita gigit. Gitu. Enggak seperti nasar juga. Antara nasar lebih biji salah. Nah, coba pemirsa pikirkan tuh ya. Nah, kalau ini, ini dibalut sama telur. Bagian kuning telur. Nih. Hmm, aroma duriannya tajam sekali. Ini adalah durian blush, blush, yang dibalut dengan telur kuning. Let's give it a try. Tetap ya, kue apapun dicampur sama durian. Yang dominan itu rasanya duriannya. Tapi, si kulitnya ini memberikan apa ya, bungkusan yang pada saat kita kunyah itu seperti makan lapis durian. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi tengahnya asli durian. Next. Kita cobain ini. Nah, sekarang kita cobain yang pakai kismis. Ini tuh tidak terlalu maris sama sekali. Saya suka, karena atasnya itu klus-klus-klus. Kayak teksturnya nasar. Yang ini, isinya kita cari tahu. Saya juga sejujurnya gak tahu isinya apa. Oh, ini kenyal sekali ini. Ini. Kita cari tahu di dalamnya apa ya. Dan ternyata, ini tidak manis ya. Hmm, enak. Ini adalah ketan hitam. Dan atasnya adalah santan, telur, dan gula merah. Ini, kita coba ini. Wah, rasanya unik-unik, Pemirsa. Dari mulai rasa ketan sampai rasa durian. Pecah abis. Penyal, lembut. Dan rasanya ternyata tidak terlalu manis, santannya tidak terlalu dominan. Enak banget. Kalau aku sih, Pemirsa, makan kue ini cocoknya pas waktu sore-sore sambil minum teh. Kalau kalian, enaknya makan kue sambil ngapain. Wah, lengkap sudah makan-makan episode kali ini. Dari mulai makan ikan, daging, sampai cemilan kue yang enak-enak. Sekarang saatnya, kita pamit dulu nih, Pemirsa Demen Makan. Minggu depan, Demen Makan bakalan nemenin weekend kalian lagi dengan makanan dan tempat makan yang lebih kece. Ingat ya, setiap hari minggu, pukul 7.30, hanya di TransTV. Demen makan, demen banget. Sampai jumpa di video selanjutnya.